Intro Pasca pemusnahan sabu seberat 2 kg sebulan sebelumnya, kini Satnar Kolba Polres Batubara kembali memusnahkan 393 gram sabu. Hasil dari pengungkapan kasus selama bulan April. Sebelum dimusnahkan, barang bukti sabu tersebut terlebih dahulu diuji oleh tim Labfor Polda Sumatera Utara untuk melihat keasliannya. Barang bukti sabu yang dimusnahkan adalah milik tersangka Syaf alias Echeng, warga desa Sukamaju kecamatan Tanjung Tiram, Batubara. Menurut tersangka, barang bukti sabu dibawanya dari Medan dengan mengendarai sepeda motor. Tersangka mengaku mengikuti pemilik sabu dari belakang, namun kehilangan jejak sehingga tersesat masuk ke lokasi pabrik PT Inalung di Kuala Tanjung. Satnar Kolba Polres Batubara masih melakukan pengejaran terhadap pemilik sabu yang dibawa oleh tersangka. Bandar tersebut masih termasuk warga Kabupaten Batubara. Bapak masuk ke lokasi pabrik? Ya, mengikut yang punya itu. Oh, yang punya waktu itu ada? Ya, ada. Dari sebelah muka. Jadi, supaya dari jauh hilang, nggak nampak lagi saya nggak tahu jalan. Masuk saya ke Kuala Tanjung. Oh, jadi Bapak posisi kurir? Siapa nama BD ini, Pak? Siapa nama yang Bapak ikuti? Kaudi. Hah? Kaudi. Orang mana itu, Pak? Orang kecugara, Pak. Berapa banyak barangnya? Empat bungkus, Pak. Empat bungkus? Iya. Gitar berapa orangnya itu? Empat orangnya berapa. Dari mana kau terima barangku? Dari Medan, Pak. Medan? Iya. Jadi, Bapak bawa barangku dari Medan? Iya, dia ikut diara sama dia. Dua sama dia, kan. Saya di Jakang. Saya nggak tahu, Pak. Ikut terus dia. Ngasar? Ngasar, itulah. Nggak tahu jalan lagi. Ikut businalum? Iya, ikut yang punya bahan tadi. Bukannya dia jauh. Nggak nampaklah bungkusnya lagi. Ngasar saya ke Kuala Tanjung. Jadi, Bapak masuk ke pabrik? Iya. Dari Batubara, Sumatera Utara. Soleh Pelka, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Terima Kasih. IKOKANI mailboxing. Selamat menikmati. Kasih Kuala Tanjung. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.